Intro Oke selamat sore Selamat datang kembali channel kita Channel kreatif dan inovatif Salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk persoalan ini teman-teman Kita ada problem Di unit Zaksis 470 LC Ini unitnya Mengalami Problem Tidak mau gerak ya untuk attachmentnya Keseluruhan dari attachment tidak mau Bergerak ya atau tidak mau Dioperasikan ya Nah Yang langkah-langkah yang bisa kita Cek ya Sebenarnya pertama Ini berbeda dengan unit komatsu ya Kalau unit komatsu Biasanya ada kedua problem teman-teman Yang biasa dikenal dengan Di mekanikalnya ada Reducing valve ya Yang untuk Inputan Outputan ya Untuk PPC Pressure ya PPC pressure yang diadirkan ke Selenoid ya Selenoid jajaran selenoid aktuator itu Dan juga Dari selenoid Yang akan Apa Membuka jalur yang menuju ke PPC handle dan PPC travel Nah seperti itu ya Nah ini sebenarnya sama ya Untuk kontrolnya Sama seperti itu ya Jadi Pertama kita cek ya Voltage di Yang mengarah ke Suite ini teman-teman ya Suite ini ya Suite ini Apakah terkoneksi Jadi ketika Ini ya Posisinya seperti ini Posisinya naik Seperti ini dia Posisi Safety lock lever Naik atau Aktif ya Nah maka Sistem dari hidrorik akan terkunci Karena dia akan membuka Solenoid valve Eh apa menutup Solenoid valve tadi Tidak akan mendapatkan Voltage Inputan voltage nya Yang nanti akan menjadikan Medan magnet Pada solenoid valve Lock PPC nya ya Ya disitu sama saja Seperti Unit komatsu ya Cuma ini Ada Posisinya ada di bawah Nah tadi Sudah kita cek teman-teman Ini saya gak ada Video untuk Pengetesannya Tadi sudah kita cek Untuk voltage nya Yang masuk ke Suite ya Suite lock ini Aman Jadi inputannya ada Outputannya juga ada Nah Seperti itu teman-teman Jadi Langkah selanjutnya Kita akan Setelah ini Inputan ada Dan outputnya ada Berarti Kemungkinan besar ada Putusnya wiring ya Di bagian Output Dari suite ini Yang menuju ke Selenoid Apa Safety lock Selenoid PPC Lock lever nya Intinya Yang membuka Jalur PPC nya nanti Nah itu ada di mana Untuk unit Itachi ini Ada di bawah Kabin Teman-teman ya Kita bawa ke bawah Kabin Ini saya juga gak Membawa tool ya Cuma Kita akan bahas Ini aja Bincang-bincang Seputar problem Yang pertama Yang kita cek Ada di Sini Di suite BPC lock lever nya Setelah ini Baru kita menuju ke Bawah Kalau ini sudah aman Untuk inputan dan Output voltage nya Baru kita menuju ke bawah sini Oke Oke sebentar Nah Dari sini teman-teman Ini saya sudah di bawah Kabin ya Di bawah kabin Ini ada Untuk Kontrol Travel ya BPC travel Kontrol ya Dan yang ini Yang ini adalah Pilot valve nya Yang di dalam sini Dan ini Jalur nya ini Akan masuk ke Atas semua ya Jadi Yang ini untuk PPC handle Untuk kanan dan kirinya ya Dan yang ini Bagian sini adalah PPC travel Kontrol travel nya ya Seperti itu Jadi ini inputnya Dia masuk ke sini teman-teman Nah sini ya Dan ini adalah return nya ya Satunya Nah masuk sini juga Nah Ini yang saya katakan oleh Tadi Yang saya katakan adalah Selenoid Lock lever nya ya Atau Selenoid lock PPC nya Itu ada di sini Nah Kita yang langkah Keduanya Kita akan cek Voltek ini teman-teman Nah ini ada Soket ya Soket ini dari Atas ya Nanti kita Ketika kita buka Posisi Solenoid nya Tidak terkunci Atau Kita dorong ke depan Ya Maka disini Di kabel merah Ya Harus ada Aliran Voltek 24V Yang menuju ke Selenoid ini Nah Nanti Setelah dari ini Apa Terdapat Voltek ya Terdapat voltek 24V Dan juga pastikan Di grounding nya Juga ada ya Kita buzzer Kita gunakan Multitester Ada Terhubung dengan Ground Nah Nanti Pasti akan Terjadi Medan magnet Karena ada Pertemuan Di dalam Koil ini adalah Terjadinya Elektromagnetik Ya Karena ada Voltek 24V Dan ground Disatukan Dan sini ada Lilitan coil Maka dia akan jadi Elektromagnetik Atau Medan magnet Nah Nanti Medan magnet Itu akan Mendorong Apa Stut 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 Ditenya Di tengah ini Dia akan mendorong Pilot valve Yang ada Di depannya Sini Nah Yang ada Grupe ya Ya disitu ada Pilot valve Nah Itu Di pilot valve Itu Dia nanti akan Membuka Jalur Jalur Atau Membuka Presser Yang tadinya Dari sini Jadi apa Namanya Dari pilot Apa Pilot Pum Atau Charge Pum Yangnya Dia akan Masuk sini Tadi dia Di kontrol oleh selenoit ini ya ditutup oleh pilot balok yang ada di sini yang nanti jika terdorong akan terbuka yang diakhirkan ke PPC travel kontrol dan PPC handle ya untuk atas semennya untuk boom arm dan lain-lainnya ya seperti itu jadi apabila terjadi apabila terdapat voltage di sini 24 volt terus kita apa namanya ada bunyi di sini misalkan ceteknya itu biasanya aktif biasanya tapi kalau tidak ada bunyi ya biasanya kita bisa juga ukur hambatannya teman-teman misalkan enggak ada mau simpelnya yang mau simpelnya kita buka aja untuk baut L yang disini kita buka lalu kita on kan nanti dia akan terdorong begitu yang tutupnya yang ada di dalam sini ya oke nah kalau apa tidak memastikan kalau ada toolnya kita pakai eh tuh lampometernya kita pasang di segala oh meter ya nanti kan kita ukur hambatan pada eh ini atau resisten pada si selenoit ini misalkan nanti terjadi open load atau putus hambatan maka bisa dipastikan selenoit ini dalam keadaan rusak atau putus ya seperti itu ya misalkan hambatan juga berkurang dan tercapai dan nilai-nilai standarnya maka juga ter apa problemnya ada di segala ini yang mengalami low resistance nah seperti itu nah langkah kedua kalau itu sudah eh apa sudah bagus ya untuk volteknya dan untuk resistennya juga udah bagus ya nah problem kedua bisa terdapat dari pilot valve-nya yang mengalami jam di sini misalkan ada kena kotoran atau secret atau apa ya itu bisa terjadi di jem pada pilot valve-nya ada di sini nah itu juga bisa akan apa munculnya problem yang attachment tidak bisa bergerak sama sekali itu ya karena jalur dari PPC output PPC-nya ya output PPC yang ke travel dan ke handle-nya itu tidak mendapatkan supply karena disini terkunci untuk jendelanya kayaknya untuk valve-nya disini ya seperti itu teman-teman Oke jadi langkah pertama kita cek di bagian switch ya switch seti lock lever baru lari ke serenoit baru ke pilot valve yang ada di dalam sini yang diurupai tapi tetap langkah awal tetap PPM unit ya jadi kita pastikan dulu untuk dipompanya di ready pressure pilot pamnya atau caspamnya eh bagus jadi intinya supply yang dari sana bagus ya baru kita menuju ke depan sini teman-temannya seperti itu apabila terjadi problem eh apa problem attachment tidak bisa bergerak untuk keseluruhannya seperti itu bisa kita cek di sini ya teman-teman oke ya mungkin itu aja teman-teman ya untuk per sore ini semoga bermanfaat selalu dukung channel ini channel kreatif dan inovatif semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial tutorial yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat bye sub indo by broth3rmax